Terima kasih, saudara-saudara semua, khususnya Brother Everett. Selamat datang juga untuk Bu Evi, Evi Chandra dari GBI MPEC. Senang sekali sudah sembuh, sudah negatif ya. Betul ya? Sudah negatif, Pak. Sudah negatif ya, syukurlah. Jadi sekarang tetap masih mandiri, isolasi mandiri atau bagaimana? Saya sendiri yang isolasi mandiri. Untuk pribadi kita jadinya, Pak. Lebih baik sih, Anu. Kalau menurut dokter, saya tidak akan menularkan. Tetapi saya bisa sekali waktu ketular orang-orang sakit yang lain. Benar, benar. Jadi memang ada baiknya ya. Seperti tadi yang saya mungkin sudah tadi dengar, di Texas mulai tanggal 10 ini, 10 Mart itu dibuka 100 persen. Restoran, sekolah, pertemuan di gereja semuanya. Bahkan sport-sport, stadion, olahraga semua dibuka itu. Jadi, ya cuman kita juga masih khawatir ya kalau jangan sampai jadi besar gitu. Jangan sampai, karena selama ini angka penularannya merosot terus, menurun terus. Jadi sudah lebih baik keadaannya gitu. Dan kelihatannya akan diikuti oleh state lain. Tapi ya state di California masih anti, masih kebalikan daripada gubernur Texas. Gubernur Texas-nya berani, tapi yang di sebelah sana gubernur Demokrat itu justru takut gitu. Tapi pada kenyataan sampai hari ini masih banyak yang terkena, Pak. Benar, benar. Ini kemarin saya punya tekan kerja, suami istri kena. Bahkan jauh sekali dia punya CCTV-nya sampai cuma berapa? 16 atau berapa? Apa itu? SPO2? Iya, saya aja kan kemarin masuk itu udah 20 sekian. Tapi sekarang paru-parunya, Pak. Iya, iya. Ya, memang masih hati-hati sih. Masih hati-hati. Hati-hati banget. Kelihatannya memang lebih luar biasa. Tapi kalau sudah masuk ke dalamnya, kalau ya minta-minta jangan sampai. Iya, betul. Kalau itu nggak biasa gitu, luar biasa. Jahat sekali COVID ini. Iya, iya. Ya, ini Ibu Esther ini, Ibu Evi ini mengalami sendiri bagaimana. Dan anaknya yang berumur berapa? 30, eh kok itu berumur berapa? 37 tahun. 37 tahun ternyata nggak kuat. Jadi akhirnya meninggal. Kena COVID. Karena nyerang kemana-mana, Pak. Kena gulanya diambil, apa-apa semua. Itu saya waktu di rumah sakit kan. Waktu saya dimasuk rumah sakit, saya nggak mau kasih tahu. Satu minggu di rumah sakit, dia pergi pulang ke rumah Bapak. Saya di rumah sakit, dia berjuang juga, nafasnya udah nggak kuat. Memang serangnya nafas kan, saya sakitnya di lambung. Tapi yang dia serang, nafasnya yang nggak bisa nafas kita. Iya, betul. Itu alveolanya. Alveolnya apa? Gelembung-gelembung. Tapi ya, pengetahuan udah pulang dari rumah sakit, dinyatakan paru-paru cukup baik. Terus kemarin tes yang kedua udah negatif. Iya, jadi adik-adik ini suatu pelajaran bagi kita semua. Kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi kita semua ini bekerja cukup harus memanfaatkan waktu dan seperti nyerempat-nyerempat bahaya itu. Kita menggunakan seperti yang istilahnya dalam firman Tuhan itu, redeem the time. Kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan tidak menyanyiakan waktu. Jadi kalau adik-adik bisa belajar saat ini, itu anugerah Tuhan dan luar biasa itu. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita nggak boleh main-main. Dan apa yang kita hadapi, seperti yang dihadapi kemarin, Agape Anies di Gua Buma itu diprotes. Itu satu pengalaman-pengalaman yang berdemikian. Sehingga akhirnya menjadikan kita lebih dewasa dan kita lebih mandiri. Semua daripada kita mengalami demikian itu. Dan di Amerika juga demikian. Jadi kita harus tabah. Kita berdoa salah satu. Kita akan segera mulai. Baiklah, mari kita setelah doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kumpulanmu dan bimbingmu ya Tuhan. Sehingga kami bisa berkumpul bersama di ruang ini ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan pajaran kami ya Tuhan. Biar lain kesertai kami ya Tuhan. Berkatilah poster aset ya Tuhan yang akan mengajari kami nanti ya Tuhan. Biar lain untuk memberikan sebuah hikmah dan pengetahuanmu bagi dia ya Tuhan. Dan juga Tuhan, apa yang disampaikan bagi dia ya Tuhan, yang kami serahkan dalam setiap layanan kami dan kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Biar lain kau yang tentu dan bimbing setiap pajaran kami nanti ya Tuhan. Dari awal, setengah, sampai akhir Tuhan. Dari ini kami serahkan ke dalam tanganmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta syukur, halia, amin. Ya, terima kasih. Betul-betul saya menghargai Brother Everett yang bekerja dan betul-betul berada di garis depan. itu tantangannya besar sekali di sana. Tapi kita di sini juga sangat bersyukur kita yang menghargai waktu itu ya. Itu Ibu Evi ini mendengarkan dari, mendengarkan kotbah-kotbah dan pelajaran dari BISOM ini dari ranjang di tempat rumah sakit. Jadi itu kan luar biasa ya, saudara. Jadi jangan saudara abekan firman Tuhan yang diberikan ini dengan susah payah. Tapi kita hargai dan tidak ada yang bersendaguro. Karena waktunya itu singkat, saudara-saudara. Kalau sudah saatnya habis, ya sudah habis ya. Yuk kita belajar. Silahkan Brother Everett coba mau share apa yang mau di-share hari ini. Tuhan berkati. Makasih Om. Selamat pagi sekali lagi teman-teman. Pagi Pak. Ibu Evi gembala juga penelitian juga. Iya, iya. Ibu penelitian, oke. Dari GBI, Impec itu iman, pengharapan, dan kasih. Di Jakarta. Mantap. Wah, Jakarta, ya. Cepat sembuh ya, Ibu Pendeta. Haleluya. Teman-teman, ya tadi Pak David sampaikan bahwa pentingnya untuk kita sungguh-sungguh menggunakan waktu kita, ya. Karena waktu ini singkat, ya kita nggak tahu. Dan memang nanti, memang saat ini kita ya memang hidup dan menjalani apa yang ada di depan kita. Tetapi, ya kita tahu bahwa segala sesuatu itu akan dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Nanti pada saat kita menghadap kepada Tuhan, Tuhan akan tanya sama kita ya tentang hal-hal yang telah kita lakukan dan kita harus mempertanggungjawabkannya, ya. Ya, kita memang selamat, sih. Diberikan keselamatan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mau juga hidup kita ini berarti di depan Tuhan, ya. Amin. Dan dua minggu lalu kita udah belajar bersama-sama, ya. Adik-adik sekalian, ya. Maaf dua minggu terakhir saya absent. Tapi kalau kita lihat tiga minggu lalu kita belajar dari kita kejadian pasal yang pertama. Ya, kita belajar tentang pengharapannya Tuhan buat kita sebagai orang percaya. Ya, sebelum-sebelumnya kita telah belajar dari kita Piremia tentang bagaimana Tuhan itu punya rencana masa depan yang indah buat kita semua. Tapi rencana dan masa depan Tuhan itu belum tentu sama dengan rencana dan masa depan pribadi kita. Ya, kadang kita masih ada kedagingan kita yang membuat diri kita menentukan akan rencana dan masa depan pribadi kita. padahal Tuhan mau agar kita mengenapi rencana dan masa depan Tuhan. Nah, oleh sebab itu beberapa waktu yang lalu kita belajar bersama-sama bagaimana kita mencari Tuhan bagaimana kita mencari akan rencana dan masa depan kita. Dan kemudian kita belajar dari kitab kejadian pasal yang pertama bagaimana waktu Allah menciptakan manusia kita melihat dengan sangat-sangat sangat jelas bahwa Allah itu waktu dia ciptakan manusia dia mempunyai satu pengharapan. Oleh sebab itu Firmantuan mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa dia gambar dan rupa Allah supaya manusia berkuasa atas segala ciptaannya yang di dunia. Ya, kita belajar juga bersama-sama bahwa waktu dikatakan Allah memberkati manusia kata-kata berkat ini bukan hanya sekedar berkat karena pemikiran manusia tentang berkat itu selalu tentang apa namanya lebih kepada berkat jasmani berkat kesehatan berkat rohani padahal kata-kata berkat tersebut barat mengandung usur arti daripada dikuduskan jadi waktu Allah memberkati Allah memisahkan manusia untuk manusia itu serupa dengan Allah dan mempunyai komunikasi dengan Allah senantiasa dan dipisahkan dikuduskan supaya apa supaya manusia tersebut berfungsi sebagai perwakilannya Allah nah jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Anda harus nangkep ini karena kalau kita tidak tangkap akan rencana Tuhan pengharapan Tuhan untuk manusia maka kita tidak akan hidup seperti apa yang Tuhan inginkan ya sekali lagi saya ulangi apabila kita tidak menangkap rencana Tuhan buat hidup kita maka kita tidak bisa memenuhi akan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita ya sejak manusia jatuh ke dalam berusaha manusia akhirnya hidup berdasarkan kemauannya sendiri bukan kemauan Tuhan dan lama-kelamaan manusia malah hidup semakin menjauh daripada Tuhan yang kita bisa melihat waktu manusia di apa namanya waktu kejadian airbah bagaimana manusia dimusnahkan ya Allah mengizinkan itu terjadi karena manusia tidak lagi memenuhi harapannya Tuhan hanya Nuh dan keluarganya yang masih hidup sesuai dengan kendak Tuhan nah teman-teman ya kita bisa melayani Tuhan anda bisa menjadi orang-orang yang memberitakan injil anda bisa menjadi orang-orang yang mengembalakan gereja tetapi harus hati-hati karena kadang kita bisa aja memberitakan injil mengembalakan gereja tapi motivasi kita bukan lagi sesuai dengan apa yang Tuhan mau motivasi kita lebih kepada ya punya gedung gereja yang besar punya pelayanan yang besar dan kemudian maunya diundang kotbasan nasini ya tanpa mengetahui rencana Tuhan secara pribadi di dalam hidup anda ya anda-anda yang sudah pernah dengar kesaksian saya tentang pelayanan yang kami lakukan ya ini terjadi bukan karena kehebatan daripada kami tetapi ini karena memang kami berupaya untuk menemukan panggilan Tuhan dan kemudian Tuhan bukakan pintu-pintu jalan-jalan bagaimana caranya agar yang kami lakukan itu benar-benar sampai kepada rencana Tuhan nah kita akan belajar bersama-sama kembali ya tentang rencana Tuhan ini lewat contoh daripada seseorang yang ada di dalam firman Tuhan yaitu kisah hidup daripada Abraham kita akan lihat bersama-sama kita akan baca banyak ayat hari ini ya gak apa-apa ya ada-ada sekalian ya gak apa-apa sudah share-nya sudah dibuka oke kita lihat kitab kejadian fasal yang ke-12 ya ya kitab kejadian fasal 12 kita akan baca ayat yang pertama dan seterusnya ya situ firman Tuhan berkata berfirmanlah Tuhan kepada Abraham pergilah dari negerimu dan dari sanak sodaramu dan dari rumah papamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat apa berkat lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Aran kemudian kita lencek ke ayat 6 Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem yakni Pontar Bantin di Moreh waktu itu orang Kekanaan diam di negeri itu ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya kemudian kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah negep oke kemudian kita masuk ke dalam Fatsal yang ke 13 kita baca Fatsal 13 oke kita baca mulai yang ketiga saja ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah negep sampai dekat Betel dimana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai dan ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu disana disitulah Abraham apa memanggil nama Tuhan ya kemudian kita masuk ke dalam ayat yang kita baca ayat yang ke sorry 14 setelah Lot berpisah daripada Abraham berfirmanlah Tuhan kepada Abraham pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat utara dan selatan sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya sehingga jika seandainya ada yang menghitung debu tanah keturunanmu pun akan dapat dihitung juga bersiaplah jalaninlah negeri ini itu menurut panjang dan lebarnya sebab kepada mula akan kuberikan negeri itu ya ayat 18 sesudah itu Abraham memindahkan kemannya dan tetap di dekat pohon-pohon terbantin di mamre dekat Hebron lalu dididikannya lah mesbah disitu bagi Tuhan nah teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan dalam ayat ini kita bisa melihat bagaimana Allah itu berkomunikasi dengan Abraham tapi pada saat itu namanya masih Abraham selain Allah berkomunikasi kita juga melihat bagaimana Abraham itu mendirikan mesbah bagi Tuhan nah zaman dahulu bukan seperti zaman sekarang zaman dahulu belum ada yang namanya gereja bahkan belum ada yang namanya alkitab seperti yang kita miliki jadi belum ada pemain musik belum ada isinya worship leader gak ada dan kemudian hubungan Allah dengan manusia itu zaman dahulu adalah cukup unik uniknya adalah Allah berkomunikasi dengan orang-orang yang dia panggil untuk menjadi alatnya dan Allah istilahnya berkomunikasi sewaktu-waktu halalunya oke Allah berkomunikasi bisa sewaktu-waktu seperti itu memang memang tidak ada waktu tertentu kapan Allah bicara dan kemudian kalau kita baca dalam firman Tuhan ini bagaimana Abraham itu dia membangun mesbah yang dimana mesbah tersebut merupakan suatu cara daripada manusia menyembah Allah sekali lagi jadi mesbah itu di perjanjian lama adalah suatu cara dimana manusia menyembah Allah dan suatu cara dimana manusia berkomunikasi dengan Allah nah itu zaman dulu jadi caranya mereka berkomunikasi nah satu hal yang menarik disini kalau kita melihat ada ayat-ayat yang menceritakan dimana Allah bicara langsung sama Abraham yang pertama Allah bicara langsung sama Abraham itu yang pertama kalau kita baca ayat-ayat tersebut Anda perhatikan baik-baik yang kedua ada waktu dimana Abraham membangun mesbah tapi Allah tidak bicara Anda bisa lihat Abraham bangun mesbah tetapi Allah tidak melakukan apa-apa tidak bicara yang ketiga kalau kita baca dalam firman Tuhan ada waktu dimana Allah bicara dan Abraham bangun mesbah itu ada di dalam kitab kejadian 4.11 cuma satu peristiwa itu tapi ini kita melihat tiga hal yang berbeda antara Allah bicara Allah bicara dan mesbah dibangun dan mesbah dibangun Allah tidak bicara sama sekali apa maksud daripada saya membawakan hal ini untuk kita bisa melihatnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya zaman modern seperti sekarang kita tidak lagi membangun mesbah seperti dulu mesbah dulu itu mereka membangun seperti tumpukan batu dan kemudian mereka membakar korban membakar korban dari binatang pilihan yang dipersembahkan kepada Allah itu cara mereka dulu membangun mesbah kita tidak lagi melakukan hal seperti itu di dalam kitab masmur diajarkan bagaimana kita membangun mesbah puji-pujian penyembahan kepada Tuhan jadi tidak harus lagi dalam bentuk korban bakaran tetapi lebih kepada penyembahan kita kepada Tuhan lewat pujian kita dan kemudian di perjanjian baru firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu roh dan kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran kita belajar bahwa kita menyembah Allah saat ini lewat kehidupan pribadi kita yang sesuai dengan kendak Tuhan dan juga lewat pujian dan penyembahan kembali lagi kepada mesbah tersebut saya belajar bahwa Abraham itu bisa memenuhi pengharapannya Tuhan mengikuti arahannya Tuhan karena dia terus-menerus membangun mesbah Anda bisa baca kisah selanjutnya dari Abraham dan kemudian keturunannya Isaac dan Yaakub mereka itu rutin untuk membangun mesbah kepada Tuhan memang tidak dilakukan setiap hari tetapi kita bisa melihat bahwa firman Tuhan terus-menerus mencatat bagaimana Abraham yang dilanjutkan Isaac Yaakub dan kemudian keturunannya Israel itu menjadi bangsa yang membangun mesbah bagi Tuhan Nah apa artinya buat kita sebagai orang percaya artinya kita sebagai orang percaya adalah seperti ini bahwa membangun hubungan dengan Tuhan itu adalah suatu hal yang vital sekali lagi saya ulangi membangun hubungan dengan Tuhan adalah suatu hal yang vital bagaimana kita bisa tahu rencana Allah dalam hidup kita ya dengan cara membangun suatu hubungan dengan Tuhan ya yang kita lakukan sebagai orang percaya saat ini apa ya kita berdoa kita membaca firman adik-adik kenapa di kampus kalian kalian diajarkan bangun pagi doa baca firman karena itulah cara anda membangun hubungan dengan Tuhan ya nah tadi saya katakan ada tiga hal yang berbeda tentang membangun mesbah dan kemudian membangun mesbah ala bicara dan ala bicara kenapa saya berikan tiga hal yang berbeda tersebut karena begini ya pengalaman saya sebagai seorang percaya dan sebagai seorang hambat Tuhan saya berdoa saya baca firman tapi ada waktu-waktu dimana saya baca firman tapi pembacaan tersebut belum tentu sama seperti sebelum-sebelumnya maksud saya seperti ini ada firman yang waktu saya baca itu ada kalanya menjadi seperti suatu remah ada pengertian khusus tapi ada waktunya baca ya dapat sih langkep sesuatu tapi tidak seperti kalau mendapatkan remah tersebut ya firman Tuhan tersebut berbicara kepada saya bicara tapi tidak spesial banget ya memang baca baca nangkep nangkep karena kita berupaya mendisiplinkan diri kita untuk mendengar suara Tuhan tiap hari dan itu wajib ya kita berupaya bagaimana dari apa yang kita baca kita dapatkan sesuatu ya dan ketahuilah ya sebagai pendeta yang masih manusia juga ada kalanya saya mendapatkan kejenuhan waktu membangun mesbah tersebut kadang doa tapi ada gangguan kadang doa rasanya kok nyembah Tuhan gak seperti kemarin ya bisa merasakan Tuhan sedemikian dekat merasakan Tuhan begitu akrab sama saya bisa sampai nangis kalau doa buat apa buat bangsa Indonesia berdoa buat gereja itu ada sesuatu yang mendorong seperti itu tapi ada kalau doa ya doa biasa saja adik-adik pernah rasakan seperti itu pernah pernah oke saya kira semuanya waktu doa langsung masuk ke awan tingkat ketujuh ya saya menemukan hal yang seperti itu dan saya menemukan saya bicara-bicara dengan hamba-hamba Tuhan dan bukan cuma hamba-hamba Tuhan semua orang percaya kita mengalami pasang surut di dalam kehidupan kerohanian kita kita pernah merasakan dimana kita doa kita ngalami zaman Tuhan tapi ada kali kita doa normal-normal saja tapi apakah Tuhan tidak berbicara apakah Tuhan tidak bekerja saya percaya Tuhan bekerja apakah waktu kita berdoa Tuhan itu tidak melakukan sesuatu saya percaya Tuhan melakukan sesuatu tetapi perasaan tersebut waktu kita berdoa belum tentu semua sama yang saya mau bagikan adalah seperti ini tadi kita baca bagaimana Abraham bangun mesbah dan Tuhan tidak bicara tapi ada waktunya di mana Abraham bangun mesbah Tuhan bicara jadi yang saya mau bagikan adalah seperti ini kita harus tetap rutin bangun hubungan dengan Tuhan walaupun situasi pada saat kita membangun hubungan tersebut belum tentu seperti yang kita harapkan jadi dari hari ke hari kita harus konsisten katakan sama-sama konsisten konsisten kita dari hari ke hari harus tetap konsisten untuk membangun hubungan dengan Tuhan karena disitulah kita bisa terkonek terhubung dengan Tuhan kalaupun kita tidak dapatkan apa-apa kalaupun kita doa rasanya sepertinya hambar kalaupun kita baca Alkitab ya kita baca ada suara Tuhan tapi apa yang saya baca tidak sama seperti kemarin tidak sama seperti minggu lalu jangan kemudian Anda berhenti atau Anda stop kunci kekuatan setiap orang percaya adalah di mesbah tersebut di dalam hubungan kita dengan Tuhan tersebut ya adik-adik sekalian Anda masih akan menempuh puluhan tahun ke depannya nanti dan bagaimana Anda bisa semakin bertumbuh di dalam pengenalan iman Anda kepada Tuhan ya lewat mesbah tersebut dan kalau Anda menjadi pemberita injil dan menjadi gembala merupakan tugas pokok kita sebagai hamba-mba Tuhan untuk memberi makanan rohani kepada orang-orang yang kita gembalakan kepada orang-orang yang kita muridkan nah sebagai gembala-gembala yang memperi makanan rohani ya tentu kita terlebih dahulu harus dikenyangkan diisi dengan makanan rohani tersebut karena apabila kita tidak memberikan maka tidak apa maksudnya kita tidak makan makanan rohani terlebih dahulu ya akan sulit untuk kita bisa membagikan makanan rohani kepada orang-orang yang kita muridkan atau orang-orang yang kita gembalakan karena tubuh kita ini seperti tempayan yang selalu harus diisi dan kemudian juga harus selalu keluar dan apabila kita tidak diisi secara konsisten secara rutin kita tidak bisa mengeluarkan apa yang kita sudah punya di dalam kehidupan kita jadi pertama kita harus konsisten rutin di dalam membangun mesbah Tuhan nah yang kedua kita belajar bagaimana Abraham mendengar suara Tuhan tadi kalau saya berikan ilustrasi bagaimana dalam kehidupan kita kadang kita doa tapi kadang merasakan kejenuhan kadang tidak mendengar suara Tuhan itu adalah hal yang akan dialami oleh semua orang percaya tetapi waktu kita membangun hubungan ke Tuhan kita harus terus mempunyai pengharapan untuk ala bicara jadi tadi saya sudah perlihatkan di dalam kejadian pasal 12 dimana waktu Allah bicara sama Abraham dan Abraham membangun besbah nah disitu bicara bagaimana kita sebagai orang percaya yang sekarang zaman now ini orang-orang modern waktu kita bangun hubungan dengan Allah kita harus terus punya pengharapan untuk mendengar Tuhan dalam kitab Injil diceritakan dikisahkan bagaimana kerajaan Allah itu seperti harta karun yang terpendam dan kemudian orang yang mencari harta karun tersebut waktu dia menemukannya diceritakan bagaimana dia menutup kembali harta karun tersebut menjual segala harta miliknya untuk mendapatkan akan harta karun tersebut nah adik-adik sekalian saya percaya bahwa yang terutama dalam hidup kita itu adalah Tuhan bukan berkatnya Tuhan bukan sekali lagi yang utama adalah Tuhan bukan berkatnya Tuhan kemanusiaan kita kedagingan kita itu cenderung mau cari berkatnya Tuhan cenderung mau mencari akan sesuatu yang mengenakan akan kedagingan kita sesuatu yang istilahnya pokoknya yang membuat kita terkenal yang membuat kita kaya itu yang cenderung dicari oleh kedagingan manusia Om David tahu saya dulu di Amerika saya SMA di Amerika kemudian dari Amerika waktu itu saya memang sejak kecil ini saya sebenarnya hampir meninggal waktu saya masih balik saya sakit-sakit mama saya cerita dan sampai satu titik kemana dokter bilang sama mama saya bahwa ini anak kamu udah gak bisa lagi hidup jadi harapan hidupnya udah tipis dan disitu mama saya berserah sama Tuhan dan mama saya berdoa Tuhan kalau anak ini hidup aku akan menyerahkan kepadamu untuk anak ini jadi apa maksudnya diserahkan untuk melayani Tuhan jadi sejak saya kecil itu saya ya mujizat terjadi dan saya hidup sejak saya kecil mama saya sudah selalu mengatakan ingat kamu ini anak yang sudah diserahkan kepada Tuhan dan kalau kamu lulus SMA kamu jadi pendeta kamu jadi pendeta dan itu terus-menerus yang isilahnya mama saya sampaikan dan oleh kasih dan kemurahan Tuhan saya bisa belajar di Amerika tapi ya waktu selesai sebelum waktu saya diantar ke sana mama saya titip pesan ingat ya selesai SMA masuk sekolah Alkitab masuk sekolah Alkitab untuk melayan tapi ya kehidupan di Amerika ya terus-terusan membuahi saya yang waktu mau lulus SMA saya berpikir kenapa saya gak sekolah biasa sekolah biasa toh saya bisa melayani Tuhan saya bisa melayani Tuhan tapi ya Tuhan izinkan pada saat itu untuk saya bisa kuliah melanjutkan kuliah di sana dan sambil bekerja ya waktu itu untuk saya bisa menghidupi kehidupan saya ya saya harus kerja sambil kuliah karena waktu itu saya gak lagi tinggal sama apa namanya waktu pertama datang sama ontar saya di sana tinggal nah tetapi dengan satu cara Tuhan membawa saya menyadari akan panggilan hidup saya nah oleh sebab itu ingat adek-adek pengharapan Tuhan buat hidupku panggilan Tuhan hidupku dan memang panggilan Tuhan hidup saya adalah untuk seperti yang mama saya doakan ya pendeta dalam pengertian disini untuk melayani Tuhan dan singkat cerita waktu itu saya berdoa sama Tuhan Tuhan kalau Tuhan mau untuk saya sekolah kitab saya mau untuk dapat beasiswa dan Tuhan bukakan jalan saya dapat beasiswa dan saya sekolah waktu itu di Peterborough di Kanada dan pada saat saya sekolah saya merintis gereja nah waktu saya selesai dari sekolah Alkitab ya waktu itu sekolahnya Tuhan dua tahun tapi saya selesaikan dalam satu setengah tahun sambil saya merintis gereja di Toronto saya berdoa sama Tuhan Tuhan maunya Tuhan apa Tuhan maunya apa dan Tuhan bicara dengan jelas kepada saya untuk saya pulang ke Indonesia selesai dari sekolah Alkitab tersebut tapi pada saat itu saya tanya sama organisasi yang apa namanya memberikan saya beasiswa pada saat itu ya dan kemudian sebenarnya saya mau disuruh ke Belanda untuk membantu akan gereja di Belanda pada saat itu dan ya sebagai orang yang ya sebagai ya hamba Tuhan yang harus taat kepada pimpinan saya daftarkan diri saya untuk mendapatkan visa ke Belanda tapi dalam hati saya saya berdoa Tuhan dengan jelas bicara pulang ke Indonesia dan kemudian saya masih ingat pada saat itu ada masa dimana Tuhan bicara dengan jelas bahwa kamu akan ikutan mission trip dan kemudian kamu akan menghadiri pernikahan daripada teman baik kamu dan singkat cerita ada orang yang eh kirim cek dan cek tersebut maksudnya cek yang maksudnya duit lah ya bisa untuk saya beli tiket pesawat pulang balik dari Kanada ke Indonesia dan pada saat itu memang dari gereja kami ya waktu itu saya dan Om David sama-sama itu punya program namanya summer mission dan kemudian saya minta izin boleh gak sama pimpinan saya saya minta izin boleh gak saya ikutan summer mission dan diizinkan karena waktu itu visa ke Belanda perlu waktu satu bulan untuk bisa apa namanya ditinjau disetujui atau tidak dan akhirnya saya pulang dan waktu pulang di Indonesia waktu ikutan summer mission setelah summer mission saya ikutan mission trip teman saya eh sorry menghadiri pernikahan teman baik saya dan waktu saya di Jakarta itu saya dapat kabar kalau visa saya ke Belanda itu ditolak jadi saya gak diizinkan untuk istilahnya melayani disana dan waktu itu saya ngomong sama pimpinan saya bahwa eh ini kita sudah melihat bahwa memang Tuhan suruh saya ke Indonesia dan memang sebelum-sebelumnya waktu disuruh ke Belanda dan sebelum disuruh ke Belanda saya pun sudah sampaikan bahwa Tuhan suruh saya ke Indonesia dan akhirnya waktu disana saya bilang saya tidak akan kembali ke Toronto karena memang Tuhan mau saya di Indonesia dan ya adek-adek memang sempat waktu sudah beberapa tahun melayani Indonesia ada rasa penyesalan jujur kenapa gak disana aja secara fasilitas secara kehidupan lebih nyaman pokoknya kalau memang melayani di luar negeri memang bisa dikatakan lebih nyaman secara kehidupan saya sempat terpikir yang seperti itu dulu gajinya dolar sekarang rupiah apalagi waktu itu Indonesia ngalami resesi dan saya hidup waktu di Amerika bisa kerja sambil isi lantai sambil kuliah gaji saya berkali-kali lipat daripada di Indonesia tapi ya itulah panggilan hidup dan pengharapan Tuhan buat hidup saya dan kembali lagi saya waktu membangun mesbah tersebut ada waktu-waktu dimana saya dengar Tuhan Tuhan bicara ini saya ikutin Tuhan bicara itu saya taatin nah waktu saya berdoa kepada Tuhan ada waktu-waktu saya memang istilahnya paksakan diri saya untuk dengar suara Tuhan ada satu pengharapan dari dalam diri saya untuk cari Tuhan bahkan saya sampai puasa saya mau tahu kendak Tuhan saya sampai pokoknya berupaya bagaimana saya bisa dengar Tuhan dan memang tidak selalu Tuhan bicara ada waktu dimana saya cari Tuhan Tuhan gak bicara maksudnya gak bicara secara spesifik memang saya baca firman Tuhan saya dapatkan sesuatu tapi petunjuk Tuhan tidak selalu saya dapatkan waktu saya berdoa tetapi setiap kali saya berdoa setiap kali saya cari Tuhan saya selalu punya harapan untuk Tuhan bicara Anda ngerti yang saya maksud ada-ada sekali jadi sama seperti kalau mahasiswa-mahasiswa yang kuliah mereka kadang buat skripsi nah waktu buat skripsi kan mereka harus cari guru pembimbing mereka untuk dapatkan petunjuk atau tanda tangan gitu nah kadang-kadang kan guru-guru skripsi ini kita pergi ke tempatnya rumahnya nggak ada kita telepon nggak diangkat tapi mahasiswa-mahasiswa yang butuh bimbingan ini tanpa pernah kelana-lelah terus mencari guru skripsi ini bener nggak cari dapat tanda tangan apa nggak pokoknya cari diangkat apa nggak teleponnya telepon kalau diangkat puji Tuhan kalau dibalas ya puji Tuhan kalau isi layak gurunya siap menerima oke apa namanya akan akan dapat bimbingan tapi ya kadang nggak dapat bimbingan tetapi mahasiswa-mahasiswa Indonesia ya puji Tuhan nggak pernah putus asa untuk terus-menerus berupaya bagaimana caranya supaya skripsinya diterima dan bisa lulus seperti itu kira-kira nah demikian juga ya adik-adik sekali dalam kehidupan kita kita cari Tuhan tapi harus terus-menerus punya pengharapan firman Tuhan dengan sangat jelas berkata tadi saya sudah berikan ilustrasi bahwa kerajaan Allah itu seperti harta karun yang terpendam jadi kalau Anda tahu bahwa harta karun itu sangat berharga maka kita akan menjual yang terbaik dalam hidup kita untuk dapatkan harta karun tersebut nah cuma sayangnya banyak orang Kristen tidak melihat kerajaan Allah itu seperti harta karun yang terpendam tidak melihat Allah itu sebagai sumber daripada setelah jadi ya kita berdoa ya doa ya kita baca firman ya baca firman bagaimana saya ngomong ini ya saya mengakui bahwa ada kalahnya dalam hidup saya ya saya terjebak dalam rutinitas dan tidak mengharapkan yang terbaik pada saat saya berdoa saya harus mengakui kadang itu terjadi tetapi saya terus-menerus berupaya melatih diri saya untuk ayo dengar Tuhan ayo ketemu dengan Tuhan nah firman Tuhan diberikan kepada kita untuk menjadi contoh Abraham menjadi contoh bagaimana ya dia bangun mesbah dan dia akhirnya mendengar Tuhan bicara lewat mesbah yang dia bangun tersebut nah itu prinsip yang kedua ya jadi kalau kita bangun mesbah waktu kita doa kita harus punya pengharapan untuk alabi cara ada aman semuanya punya harapan ya sama seperti anda-anda anak-anak muda kalau lagi naksir perempuan harapannya apa aduh diterima dong diterima dong diterima dong ditolak ya sudah coba lagi nanti walaupun udah 100 kali ditolak tapi karena cinta berat akhirnya tetap terus berupaya bener gak yang perempuan juga gitu ya malu untuk isilahnya mengungkapkan isi hatinya cari perhatian ya sama sang pria yang dia kagumi gitu berupaya bagaimana caranya supaya pria tersebut ya suka sama dia ya berupaya cari perhatian bantuin buat PRnya cari perhatian gimana supaya bisa ngobrol sama sang pria tersebut ya pokoknya berupaya lah ya walaupun kadang prianya cuek berupaya lagi ya gimana supaya dia bisa mengungkapkan isi hatinya ya namanya juga usaha gitu ya karena apa karena ya kita berupaya mendapatkan yang kita cintai nah sodara Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasih dan mencintai kita dan sudah selayaknya sepatutnya kita pun mengasih dia dan kita harus berupaya untuk bisa mendengar Tuhan sekali lagi itu yang prinsip yang kedua dan yang ketiga ya prinsip berikutnya adalah kita bisa melihat bagaimana Allah itu bicara pada saat Abra telah bangun mesbah nah yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah gini adek-adek kalau kita sudah konsisten bangun mesbah diharapkan Tuhan belajar untuk membuka telinga rohani kita kapan saja Allah bisa bicara itu kapan saja jangan jangan isinya taruh Tuhan di dalam membuat Tuhan itu bicara hanya pada saat-saat tertentu tidak Allah bisa bicara saat ini lewat firman yang saya sampaikan Allah bisa bicara waktu Anda lagi berkebun Allah bisa bicara waktu Anda lagi berada dalam perjalanan ke satu tempat Allah bisa bicara kapanpun nah prinsip yang ketiga yang saya mau untuk kita belajar bersama-sama adalah belajar untuk membuka telinga rohani kita untuk bisa mendengar Tuhan kapan saja saya bagikan firman Tuhan ini karena ini pengalaman yang saya temukan bersama dengan Tuhan ada masa-masa dimana Tuhan bicara bukan pada saat saya sedang membangun mesbah tapi saat saya berada di mobil dan saya sudah doa saya sudah kumpulkan sama Tuhan tapi saya tidak mendapatkan petunjuk secara khusus tapi waktu saya sedang berkendaraan Tuhan bicara ada saat-saat dimana saya apa namanya menghadapi sesuatu dan pada saat sedang berkomunikasi dengan orang untuk menyelesaikan masalah tersebut Tuhan bicara ada saat-saat dimana waktu saya konseling orang dan dan waktu mendengar konseling tersebut saya dengar Tuhan bicara untuk permasalahan yang dihadapi oleh orang tersebut nah jadi prinsip yang ketiga adalah mari kita jadi orang-orang yang membuka telinga rohani kita untuk mendengar Tuhan bicara kapan saja karena Tuhan itu tidak bisa dibatasi Tuhan bisa bicara kapan saja dan dimana saja nah tetapi ya harus ingat Abraham itu untuk dia bisa dengar Tuhan dia membangun mesbah rutin dalam hidupnya dia terus mencari petunjuk Tuhan anda jangan sampai jadi orang loh nanti kan Tuhan bisa bicara kapan saja memang tapi membangun mesbah itu seperti membangun suatu gaya hidup untuk bisa mendengar Tuhan kalau anda tidak membiasakan gaya hidup untuk mendengar Tuhan ya jangan harap untuk anda bisa Tuhan dalam hidup anda jadi perlu untuk terus menerus membangun mesbah dan kemudian izinkan Tuhan bicara kapan saja saya pernah punya pengalaman ya ada orang yang saya kasihi ya saya waktu saya lagi tidur tiba-tiba pagi-pagi dibangunkan orangnya itu bukan tinggal di Indonesia tapi tinggalnya di Amerika terbangun dan disuruh untuk doa untuk orang tersebut dan orang tersebut memang sakit tekarat pada saat itu dan waktu berdoa Tuhan sampaikan bahwa gak lama lagi orang ini kembali dan itu terjadi waktu saya lagi berdoa Tuhan bicara gak lama lagi orang ini kembali dan singkat cerita saya berdoa supaya isilahnya keluarganya diberikan ketenangan saya juga diberikan kedamaian seperti itu dan singkat cerita saya gak berapa lama kemudian masuk whatsapp dari teman yang lain dan mengabarkan bahwa orang yang kita kasih tersebut sudah meninggal dan Tuhan bicara waktu jam setengah tiga pagi atau jam tiga pagi tapi pada saat itu dibangunkan secara khusus cuma untuk hal seperti itu dan masih banyak perisiwa-perisiwa yang lain yang saya alami tapi intinya itu yang saya mau sampai kepada kita semua dan adik-adik ingat bahwa hidup kita ini adalah sebuah perjalanan dengan Tuhan dan pengharapan Tuhan buat kita itu sangat besar dan ya saya mau katakan bahwa sesungguhnya untuk kita bisa menggenapi pengharapan kita dengan Tuhan itu dapat terjadi apabila kita terus-menerus membawa hubungan dengan Tuhan keberhasilan Anda baik Anda melayani Tuhan secara full time ataupun misalnya Anda tidak melayani sebagai gembala itu terjadi karena hubungan dengan Tuhan saya ketemu dengan pengusaha-pengusaha yang sukses yang berhasil dipakai Tuhan luar biasa apa yang membuat mereka berhasil dan sukses jawaban mereka adalah karena Tuhan karena mereka bangun hubungan dengan Tuhan nah ada-ada sekalian bersyukurlah karena sesungguhnya waktu Anda di sekolah Alkitab sebenarnya Anda ini sedang dilatih dididik untuk bangun hubungan dengan Tuhan Anda sudah berada di tempat yang terbaik untuk Anda belajar mendengar Tuhan dalam itu Anda gak kebetulan kalau Tuhan bawa Anda ke sekolah Alkitab ini gunanya apa supaya Anda belajar untuk mengenal Tuhan membangun hubungan dengan Tuhan dan kemudian lewat hubungan Anda dengan Tuhan Anda bisa melihat rencana Tuhan dan Anda satu saat akan mengenapi rencana Tuhan dalam itu demikian yang saya bisa sampaikan mari kita berdoa bersama-sama Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini saat ini hamba berdoa untuk teman-teman rekan-rekan hamba hamba yang saat ini sudah belajar Tuhan Tuhan sebagaimana kau telah mengajarkan hambamu dan sampai saat ini kau masih mengajar Tuhan demikian juga teman-teman ini mereka sedang dalam proses belajar juga Tuhan dan Tuhan tolong biarlah ya Tuhan mereka tekun di dalam apa yang mereka pelajari mereka terus mengikut apa yang kau mau Tuhan mereka terus bangun mesbah Tuhan mereka terus waktu bangun mesbah mengharapkan kau bicara dan juga ya Tuhan pada saat ya Tuhan mereka melakukan aktivitas telinga rohani mereka juga sensitif untuk bisa dengar akan kau ya Tuhan terima kasih ya Tuhan Yesus dan biarlah ya Tuhan kami menjadi umatmu yang memenuhi harapanmu panggilanmu untuk hidup kami masing-masing terpujilah ke namamu dalam nama Yesus kami telah bertuah dan mengucap syukur amin amin terima kasih brother effort ya untuk mengajar kita semua untuk tough untuk setia dan tekun ya hari ini tidak ada pelajaran dari dari pastor Fendi Utomo karena beliau lagi kurang enak badan ya jadi ada halangan jadi tidak bisa jadi tolong diisi dengan kegiatan lokal ya dengan pelajaran lokal mungkin tidak tahu bagaimana Eric mau diatur bagaimana untuk pelajaran lokal Pak Joy akan ngajar nanti Pak oke God bless you bye I um terima kasih Terima kasih